Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmet Oke di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mengedit ulasan ataupun komentar di playstore ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke langkah pertama disini kita buka google playstore nya ya teman-teman Jadi biasanya ketika kita telah membuat sebuah komentar ataupun ulasan di suatu aplikasi Nanti dia akan muncul di bagian ulasan aplikasinya Nah contohnya disini kalian ketuk saja foto profil yang ada di atas Lalu kalian masuk di bagian kelola aplikasi dan perangkat Kemudian teman-teman pilih saja di bagian rating dan ulasan yang ada di bawah ya teman-teman Nah biasanya teman-teman disini akan muncul daftar aplikasi yang Kalian sebelumnya pernah install kemudian Belum pernah ditulis sebuah ulasan ataupun komentar Kemudian untuk yang sudah pernah kalian bisa langsung geser di bagian di posting Nah ini di tempat saya khususnya aplikasi di hp saya Saya sebelumnya telah menambahkan ataupun menuliskan Dua komentar pada dua aplikasi yang berbeda ya teman-teman Jadi disini ada games dan satunya ini ada aplikasi online shop ya Nah jadi cara untuk mengedit caranya gampang banget Kalian pilih saja salah satu komentar ataupun ulasan yang ada disini Kalian ketuk di menu titik tiga yang ada disamping ini Kemudian kalian pilih saja opsi editnya Nah kemudian kalian bisa edit disini untuk bintang Kalian bisa atur atau kalian bisa ulangi ya Yang mungkin sebelumnya kalian itu memberikan bintang tiga Kalian bisa edit menjadi bintang lima contohnya Kemudian untuk deskripsinya juga kalian bisa edit ya Mungkin kalian ingin menambahkan kata-katanya Contohnya seperti ini Sungguh Tidak Nah contohnya seperti ini nih Kalau sudah kalian bisa langsung posting ulang Oke diselesai dan disini untuk ulasan sudah berhasil di edit ya teman-teman Oke itu tadi sedikit tutorial dari saya Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih See you Terima kasih